Lihat langit di malam berbintang, kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya, titik-titik itu tetap di satu tempat, tapi sebetulnya selalu bergerak. Dalam 100 ribu tahun, nggak akan ada lagi rasi bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan, pikirkan semua katai merah, bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget lho. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita. Dan, intensitas cahayanya, satu persepuluhnya, mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang. Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun. Bintang-bintang kayak matahari kita, biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, katai merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang. Dan, nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai merah mirip mobil hemat energi. Karena itu, bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian katai merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan katai merah. Katai merah mengedarkan plasma di seluruh bintang. Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan. Bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh katai merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar. Dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius. Lalu Venus. Lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan. Tapi kemungkinannya kecil dan nggak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat. Tapi, mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah. Dan planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar. Lalu dengan cepat melantarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama. Mungkin 100 miliar tahun. Tapi planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es. Juga bola es dan debu buku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi, objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan, ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi, ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari, apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara dua galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan kita, kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati. Lalu, keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram, lalu membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan, Milkomeda. Bima Sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi. Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, Probekan Besar. Teori ini menyatakan, alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik, gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat, lalu pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang, hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor 2, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan. Bahkan, mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu, jagad raya akan mulai menyusut, hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya, seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas. Disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor 3, pembukuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagad raya akan sangat kosong. Dan, gas akan sangat tipis hingga nggak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermilyar-milyar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat. Begitu kuat, hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari. Sedang lubang hitam supermasif, masanya bisa melebihi 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi, saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kembang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drenase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar. Yang, sekali lagi, memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang gak begitu lihai main peta kumpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi, Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya, sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam. Sedang, yang satunya akan lolos. Itu artinya, lubang hitam telah memancarkan partikel itu. Dan partikel ini telah mengambil sebagian massanya. Yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya. Dan pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya. Hingga semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada. Kita mundur dulu ke era 4,6 miliar tahun yang lalu yuk untuk melihat proses kelahiran tata surya kita. Wah, belum ada yang kelihatan seperti bintang maupun planet nih. Sejauh ini, cuma ada awan debu raksasa, yang juga disebut dengan nebula. Nebula adalah molekul hidrogen, es, dan unsur yang lebih berat dari bintang sebelumnya. Tapi awan ini nggak padat. Jadi, nggak bisa berubah menjadi bintang maupun planet. Kemudian, gelombang ledakan tiba-tiba muncul dan dibarengi dengan sejumlah gelombang lain. Beberapa tahun cahaya dari nebula kita terjadi ledakan supernova. Dan supernova akan muncul saat bintang raksasa kehabisan bahan bakarnya. Kemudian runtuh oleh beratnya sendiri. Saat inilah, ledakan dasyat akan terjadi. Dan cahayanya bisa dilihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Gelombang ledakan dari supernova ini kemudian mencapai nebula kita. Seperti ombak laut, gelombang ini mengenai awan debu dan membuatnya menyusut hingga memadat. Lalu nebula mendapatkan inti gravitasinya. Partikel debu yang tertarik semakin banyak. Tekanan di inti nebula juga melonjak hingga membuatnya mulai berputar. Makin berat masa awan pusatnya, makin cepat juga putarannya. Semua partikel di dalam inti nebula lebih sering bertabrakan dan menambah kecepatannya. Sehingga suhunya naik sampai ribuan derajat celsius. Saat inilah, proto bintang muncul. Calon matahari kita ini masih muda dan belum stabil. Saat suhu di inti nebula mencapai jutaan derajat celsius, reaksi nuklir mulai terjadi. Inti dari unsur ringan seperti hidrogen dan helium saling bertabrakan dan menyatu menjadi elemen yang lebih berat. Kemudian muncul cahaya terang. 4,5 miliar tahun yang lalu, proto bintang ini berkembang menjadi matahari yang stabil. Tapi cahayanya masih 30% lebih redup dari sekarang. Ada juga awan debu raksasa yang tertinggal atau sisa unsur yang nggak dipakai dalam pembentukan bintang kita. Selanjutnya, objek lain yang lebih besar muncul di awan ini. Debu dan unsur berat mulai terakumulasi kemudian membentuk protoplanet. Pada tahap ini ada sekitar 100 protoplanet yang ukurannya sebesar bulan hingga Mars. Saat itu, kondisinya masih kacau balau. Protoplanet nggak punya orbit yang jelas dan mulai saling bertabrakan. Beberapa di antaranya menabrak tumpukan puing-puing dan menciptakan ledakan besar. Sebagian lainnya cuma bersinggungan sehingga jalurnya berubah. Dalam game biliar kosmik ini, pemenangnya tentu saja protoplanet yang paling besar. Protoplanet besar memakan puing-puing kecil kemudian membesar. Proses ini baru berhenti sekitar 100 juta tahun kemudian. Dan beberapa planet hampir terbentuk. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet kita masih agak mirip dengan gumpalan lava. Karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid. Karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid, Bumi menjadi sangat panas. Tapi kini sudah mulai mendingin. Semuanya berjalan cukup baik. Hingga Deia muncul di Cakrawala. Planet hipotetis seukuran Mars ini terbentuk hampir bersamaan dengan planet di tata surya lain. Deia terus bergerak menuju Bumi dan siap menabraknya. Boom! Karena benturan ini, bongkahan besar planet kita terlontar ke luar angkasa. Sementara Deia hancur berkeping-keping. Intinya bergabung dengan inti Bumi dan sisanya menetap di orbit planet kita. Perlahan tapi pasti, puing-puing di kedua planet mulai bertabrakan dan bergabung menjadi objek kosmik besar. Saat debunya memadat, Bumi mulai punya satelit alaminya, yaitu bulan. Hipotesis lain mengenai pembentukan bulan menjelaskan kalau Deia jauh lebih besar dari Bumi. Planet ini cuma nyenggol planet kita dan terus bergerak. Sementara itu, bulan hampir terbentuk sempurna. Sebagai bukti dari hipotesis ini, kita punya sampel tanah bulan yang dibawa oleh para astronot dalam misi Apollo. Ternyata, tanah bulan sangat mirip dengan kerak bumi. Dan komposisi ini cuma bisa sampai di bulan oleh tabrakan dasyat. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terbentuk agak belakangan dan lokasinya lebih jauh dari matahari. Keempat planet ini berbentuk bola gas dan permukaannya nggak berwujud padat. Kalau menapakan kaki di permukaan Jupiter, kamu akan jatuh sampai di intinya. Semua planet ini nggak punya permukaan padat karena beberapa alasan. Proses pembentukannya lebih belakangan. Tepatnya saat planet lain mulai memproses logam dan silikat yang ada. Sumbernya berasal dari luar garis beku. Dan inilah titik hipotetis di luar orbit Mars. Matahari nggak begitu menyinari area di belakangnya. Sehingga airnya nggak bisa mencair. Maka ada banyak es di dalam awan gas yang tersisa. 3 juta tahun setelah matahari terbentuk, semua material ini mulai terakumulasi dan membentuk masa hingga jadi proto Jupiter. Setelah jutaan tahun, masa bola es ini bisa mencapai 50 kali lebih berat dari bumi. Makin berat masanya, makin banyak juga gas yang terkumpul dari piringannya. Dalam waktu singkat, Jupiter menyerap hampir semua materi dari piringan gas di dekatnya, lalu mengakumulasi sekitar 318 masa bumi. Jupiter punya medan gravitasi yang sangat kuat. Hingga menyebabkan kekacauan pada semua objek yang berada di lingkungan Mars dan Jupiter. Disinilah, protoplanet lebih sering bertabrakan sampai hancur berkeping-keping. Akibatnya, disitu terbentuk sabuk asteroid. Fragmen ini nggak bisa menyatu lagi menjadi planet utuh karena gravitasi raksasa gas sangat kuat. Ada juga Saturnus, raksasa gas berikutnya. Ukurannya 3 kali lebih kecil dari Jupiter dan diperkirakan bentuknya sangat kecil karena lokasinya lebih jauh dari matahari, yaitu sekitar 10 kalinya jarak bumi ke matahari. Planet ini baru terbentuk belakangan saat Jupiter cuma menyisakan sedikit materi pada piringan gasnya. Tapi Saturnus punya fitur uniknya sendiri, yaitu cincin. Cincin ini sangat besar dan bisa menampung 21 planet kita. Ketebalannya sendiri kurang lebih setara dengan tinggi gedung 5 lantai. Kita masih belum tahu proses pembentukannya, tapi ada 2 hipotesis utama yang diusulkan. Sejauh ini, Saturnus punya 82 satelit. Mungkin ada 1 satelit lagi, tapi telah hancur dalam peristiwa tabrakan besar, lalu menjadi serpihan kecil yang mulai mengitari si raksasa gas. Serpihan ini nantinya saling bertabrakan dan hancur lagi. Lambat laun, puing-puing sebesar gedung pencakar langit, berubah jadi butiran pasir kecil. Nah, cincin Saturnus ini terdiri dari debu kosmik dan es. Selanjutnya, ada Uranus dan Neptunus, keduanya jauh lebih kecil, yaitu sekitar 14 dan 17 kali masa bumi. Uranus dan Neptunus diyakini nggak akan bisa sebesar dan seberat Jupiter, karena ada angin surya kuat yang perlahan meniup piringan gas keluar tata surya, menuju medium antar bintang. Jadi, bahan pembentuknya nggak mencukupi untuk menghasilkan 2 planet baru ini. Saat terbentuk, Uranus mengalami tabrakan dahsyat dengan protoplanet lain yang mungkin berukuran jumbo. Tabrakan ini menyebabkan Uranus menjadi miring. Semua planet lain punya poros rotasi yang mengarah ke atas, tapi poros Uranus mengarah ke matahari. Jadi, bentuknya lebih mirip dengan bola yang menggelinding, tapi putarannya bersifat retrograde. Artinya, Uranus berputar melawan arah gerakannya. Sama seperti mobil yang bergerak maju, tapi rodanya berputar melawan arah jarum jam. Di belakang keempat raksasa gas ini, terdapat sabuk Kuiper, alias area di luar orbit Neptunus. Disinilah asteroid, debu, dan es ditinggalkan setelah tata surya terbentuk. Sabuk ini mirip dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, tapi bobotnya kira-kira 100 kali lipatnya. Setelah mengetahui proses terbentuknya tata surya, gimana kalau kita juga nyari tahu proses kehancurannya? Sama seperti bintang lain, matahari juga punya masa hidup. Dan saat ini, matahari sudah mencapai setengah dari siklus hidupnya. Setiap detik, matahari mengubah 4 juta ton materi menjadi radiasi surya, dan perlahan bintang induk kita akan kehabisan bahan bakarnya, kemudian mulai membakar elemen yang lebih berat di dalamnya. Proses ini akan membuatnya lebih panas, terang, dan besar. Dalam 1,1 miliar tahun, matahari akan bersinar 11% lebih terang dari sekarang. Seluruh perairan di bumi akan mulai menguap, dan planet kita kian panas. Dalam 3,5 miliar tahun, sinar matahari sekitar 40% lebih terang dari sekarang. Kondisi di bumi akan mirip dengan Venus saat ini. Bentuk kehidupan nggak akan bisa berkembang. Dalam 7,8 miliar tahun, matahari akan mulai membakar hidrogen di kulitnya, lalu mengembang menjadi raksasa merah. Ukurannya akan melar menjadi 256 kali lebih besar. Pada saat itu, kulit luarnya akan berada di orbit bumi sekarang. Masanya ini akan menurun, sehingga planet kita bisa saja sedikit menjauh. Tapi nggak begitu ngaruh juga sih, karena kehidupan di bumi nggak akan bisa bertahan hingga miliaran tahun. Suhunya sudah terlampau tinggi, dan angin surya kuat akan memusnahkan atmosfer kita. Kemudian pulsa termal di dalamnya akan menghancurkan kulit luar matahari. Kulit ini akan berubah menjadi nebula planet, hampir mirip dengan nebula yang tadi kita saksikan. Kemudian, matahari cuma berupa katai putih seukuran bumi yang akan meredup setelah miliaran tahun. Lubang hitam menghoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kemang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagad raya kita. Tapi jagad raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini, kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka matrioska. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak seratus kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. Seratus kilometer di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu sepuluh kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis karman. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak seratus unit astronomi. Satu UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat. Pertama, angin turun dari sejuta kilometer per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Di sinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Di sinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan dua objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah, kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera menekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200 ribu UA ke depan dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi, awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di selaselanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar bima sakti sekitar 106 ribu tahun cahaya akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi bima sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan Supergugus Laniakea. Objek kerasaksa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat Supergugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah, pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Selamat! Kamu sampai di tujuan, yaitu Eridanus Supervoid. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu. Eridanus Supervoid adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10 ribu galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain. Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya, kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi, seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Supervoid. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Supervoid. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat. Dari manapun sudut pandangnya. Misalnya, bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan sekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk tiga dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi dua dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tadaaaah, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk empat dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relatifitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi, kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya dua lubang hitam. Beberapa astronom percaya, itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang.